Nah, tidak sampai disitu lho, ada juga nih, anggota posek Jelutung berhasil mengevakuasi seorang nenek yang terjebak di rumahnya lho selama 3 jam lho. Nah, nenek-nenek nih sampai digendong ke dataran tinggi dan berhasil dievakuasi. Mantap pak, bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan, banjek! Nenek bernama Nuria, warga RT 51 Kelurahan Jelutung ini, berhasil dievakuasi oleh anggota posek Jelutung setelah terjebak banjir selama kurang lebih 3 jam. Kapolek Jelutung, Ibtu Al-Imron bersama Babin Kamtip Mas dan dibantu warga menggendong nenek tersebut untuk menyeberangi aliran air yang cukup deras. Bahkan ketinggian air yang mencapai sepinggang orang dewasa tersebut berhasil disusuri oleh petugas. Nenek Nuria kemudian digendong ke dalam mobil untuk dievakuasi di rumah keluarganya. Kapolsek Jelutung, Ibtu Al-Imron mengatakan, evakuasi nenek tersebut berdasarkan dari laporan masyarakat yang meminta bantuan karena ranjang tidur nenek tersebut hampir tenggelam. Bang, mana nih bang? Nanti! Hah? Nanti! 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 Dari patroli tersebut, polisi juga berhasil mengevakuasi warga yang memprioritaskan evakuasi lansia dan anak-anak. Mereka juga ketahui, barusan kita evakuasi nenek-nenek yang disitu yang tempat tidurnya hampir tenggelam. Ya, sudah menyentuh kasur, sudah menyentuh tempat tidurnya. Alhamdulillah tadi nenek-nenek warga disitu tadi mengagak teras depan rumahnya dan dapat dievakuasi oleh rekan kita BKPM sini, Ferry Nando ini yang tadi dikendron kita sama-sama. Kemudian saat ini tadi sudah diantar ke rumah keluarganya di rumah Sanderlet. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!